Hai teman-teman patah ya karena angin Halo Sobat Tani, berjumpa lagi dengan saya Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Di video kali ini saya akan membahas proses peninggungan brokoli yang sudah berumur 25 hari Setelah ditanamnya Ini perkembangannya Teman-teman, saya akan terus sampai selesai teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi dari saya seputaran penimbunan brokoli Nah jadi seperti ini perkembangan brokolinya ya saya menggunakan pupuk dasar yaitu pupuk organik Ini belum pernah disemprot ya dari penanamannya teman-teman Saya kocor dengan kalsium dan pupuk MPK Ini masih ada bekas-bekas Nah jadi ini yang sudah saya timbun dengan tanah Kembali ya walaupun sudah menggunakan musa tetap saya lakukan penimbunan karena jika tanpa kita melakukan penimbunan Dan pada saat kena angin brokolinya akan putus ya bagian batang bawahnya Karena digoyangkan oleh angin ya teman-teman seperti ini ya Ini jika digoyang angin ini pasti akan putus teman-teman Dan setelah putus dia akan layu karena suplai makanan dari bawah tidak bisa ke daun teman-teman Nah jadi contohnya seperti ini teman-teman jika tidak ditimbun kembali Maka akan patah teman-teman ini sudah patah ya Di bagian batang bawahnya Seperti ini Ini harus kita timbun kembali supaya Akar yang baru tumbuh lagi dari ruas-ruas daunnya ya Seperti ini teman-teman Ini teman-teman ya Jatuh seperti ini Brokolinya ya Karena tidak ditimbun kembali Nah jadi teman-teman cukup seperti itu ya Untuk menjaga seimbangan Karena semakin besar pohonnya akan semakin berat Beban yang akan diterima oleh batang bawah Ditimbun supaya kuat Sudah saya timbun Setengah Ini penanaman kurang lebih 900 pohon Jadi seperti ini perkembangannya Setelah saya timbun kembali Perkembangannya lebih cepat Contohnya seperti ini ya Banyak yang patah Jadi keunggulan kita menggunakan mulsa Yaitu rumput liar Tidak terlalu banyak yang tumbuh ya Kecuali di gangnya ini Ada beberapa yang tumbuh Sekalian saya membersihkannya pada saat melakukan penimbunan teman-teman Sedangnya sedikit ya Seperti ini kita cabut ya Seperti ini Nomor teman-teman langsung timbun juga Tidak masalah Karena akan mati ya Rumput-rumput liatnya ini Tandanya brokoli yang subur itu teman-teman ya Ini keluar tunas lagi teman-teman Daunnya ini Bagus ya Tidak kaku teman-teman Lalu seperti ini Datangnya juga besar-besar ya Lagi nanti setelah ditimbun Akan lihat Kembali Brokoli dari mulai penanaman Panennya yaitu 60 hari Teman-teman Teman-teman Lagi Sudah mulai ada yang panen Karena panennya brokoli ini bertahap tidak serentak ya Bertahap Pada saat awal panen Kemungkinan kurang lebih panen 2 kg sampai 3 kg Teman-teman Bertahap di pertengahan Bisa sampai 15-20 kg Kemungkinan kurang lebih panen Grapnya dia dari bawah naik Setelah puncak dia akan turun Untuk hasil panennya Teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu videonya mengenai Cara Perawatan brokoli Untuk Penibunan tanah kembali Supaya brokolinya sebut Dan tidak patah Semoga bermanfaat Pengalaman yang saya bagikan Buat teman-teman Kalau teman-teman suka Jangan lupa Selamat mencoba Bye teman-teman Semoga berhasil Terima kasih telah menonton